Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel guru saham di video analisa senyala saham pagi untuk Rabu 25 November 2020 bersama saya Rizky founder guru saham kita bakal bahas ini sudah kita update di Instagram guru saham mulai dari auto hingga MLIA sebelum kita bahas itu bersatu kita seperti biasa bakal melihat gimana keadaan besar globalnya sama untuk indeks ESG untuk keadaan pasar global dibuktuk dengan sentiment positif ya pada hijau semua dan lumayan satu persen lebih ya dan ini menimbulkan sentiment positif gitu untuk pembukaan pasar Asia dan untuk ESG sendiri kita coba lihat nah ini untuk ESG dia itu rally ya jadi seperti yang kita analisa dengan video sebelumnya yaitu dia gagal untuk membentuk eventing star dan dia menunjukkan bulis di sini nah dia nggak jadi eventing star dia malah menunjukkan bulis sehingga dia itu rally di sini nah nah ya ketika sebuah konfirmasi biris gagal seperti eventing star dan malah dia naik lagi jadi ada sentiment positif untuk menunjukkan kenaikan contohnya kemarin yang ditutup dengan 0,8% ya kemasuk ke 5700 nah ini berarti ya kita belum ada tanda-tanda untuk sentiment untuk turun nih ESG ya intinya kita WNC aja kalau udah seperti ini ya kalau dia rally terus ya oke lah karena kita kan memang cari untung ya karena dan kita berharap ESG itu terus naik gitu jadi ya bagus untuk ESG apalagi dengan keadaan pasar global yang tutup hijau lagi jadi untuk ESG ya masih ada sentiment untuk naik lalu kita lanjut ke daftar saham yang udah kita bikin nah disini kita ada auto hingga MLIA ada banyak yang ini ya yang gorengan boleh dicakwe disoles dan lain-lain dan juga banyak breakout karena kemarin juga pasar pada naik banyak pada bullish trend ya kemarin mayoritas sehingga banyak saham yang breakout dan naik tinggi gitu dan ya kita menyebut baik kenaikan itu karena kita bisa dapatkan profit tetapi tetap hati-hati ya tetap hati-hati dan jaga psikologisnya jangan terlalu greedy malah kita ngikutin jangan sampai kita belinya di harga pucuk gitu ya dan untuk harga-harga yang udah tinggi temen-temen bisa WNC aja seran saya sih kalau untuk saham yang udah tinggi bisa jualnya kalau udah untung jual aja ya kalau mau partial juga boleh tapi untuk jualnya lumayan banyak karena ya temen-temen temen-temen ambil harganya kan udah dipucuk ya beda kalau temen-temen boleh di support dan temen-temen punya jarak yang sangat jauh dan lebih aman lah psikologisnya ya gitu nah misalnya kita ambil auto disini dari awal kita coba bahas itu bersatu auto disini kita menggunakan guru saham bot ya seperti biasa kita untuk melihat chartnya tadi auto ya kita ambil default default ini sekitar 1 kurang lebih 8 bulan ya 8 bulan untuk default nah disini kita bisa lihat untuk kemarin itu memang dia menunjukkan rally terus semenjak breakout temen-temen disini bisa lihat disini untuk dia breakout dari garis resistant yang udah terbikin ini dia breakout dan dia terus rally nah ini salah satu posisi ya salah satu kondisi kita bisa membeli sebuah saham yaitu ketika breakout breakout dan dia melanjutkan kenaikan terus disini temen-temen bisa lihat udah 3 hari semenjak dia breakout disini naik terus dan disini temen-temen bisa bisa aja pagi ini WNC apakah dia rally atau enggak caranya ketika tap readingnya bitnya melihatkan dan masih banyak sentimen positif beli dimana pastinya bitnya tebal ya bitnya tebal kalau kita bisa lihat disini untuk chartnya pakai disini misalnya kita ambil auto gitu nah misalnya ketika pembukaan disini untuk bitnya masih banyak antrian masih tebal dan untuk broker summary nya masih kelihatan masih banyak yang beli nah itu temen-temen bisa melakukan scalping disana ya kalau scalping ya profitnya untuk pemulai bisa 2-3% dulu atau kalau mau lebih banyak ya bisa melakukan partial taking profit dimana profit sebagiannya udah diamankan dan masih bisa mendapatkan potensi keuntungan ketika harga yang bisa naik tinggi gitu lalu kedua ada WG resolus WNS rally mungkin ini perlu kita ubah ya disini dia kalau enggak salah dia baru breakout WG jadi WNS rally dia melanjutkan kenaikan dari breakout seperti yang kita bisa lihat disini nah ini ada WG udah kita buka tadi ya sebelumnya tadi nah disini kita bisa lihat dia udah mulai breakout temen-temen bisa lihat disini udah area resistance nya disini dan dia udah berhasil tutup breakout dan seperti auto tadi dia berpotensi untuk menunjukkan kenaikan gitu ya gimana area stop loss nya pastinya di bawah ini di itu harganya ada di 226 temen-temen temen-temen jadi di 226 itu yang ini ya jadi di 226 itu titik stop loss nya di bawah 226 jadi tentunya harganya itu biar harinya itu udah mulai pre-closing dulu apakah dia berhasil di bawah ini jangan temen-temen di ketika di tengah jalan harganya baru menempos 226 tapi temen-temen udah mulai jual di tengah hari karena seenggaknya kita bisa nunggu dulu sampai sampai penutupan pasar apakah bener-bener dia tutup di 226 jangan sampai temen-temen dapatkan fast breakdown nah temen-temen bisa menunggu close nya apakah dia masih kuat di 226 close nya atau enggak kalau pas close nya di bawah 226 temen-temen bisa cut loss atau ternyata dia bisa rebound tetap bisa di atas 226 nah itu makanya itu bisa di apa bisa di pertahankan atau temen-temen yang enggak mau harganya konfirmasi yang enggak mau harganya itu belinya ketika breakout temen-temen bisa ya jadikan WG watchlist tunggu dia tunggu dia untuk koreksi dulu sehingga dia turun dulu dan mengetes di 226 ini nah dia bakal ngetes apakah dia sanggup untuk bertahan di 26 biasanya kalau udah rebond dia muncul hammer dan bisa rebond disana pas muncul hammer atau doji atau candle-candle boris universal yang lainnya temen-temen disana bisa beli ya gitu oke kita kita nah ini daftar-daftar lainnya hampir sama ya karena pasar kemarin memang bulis banget jadi auto dan lain-lainnya itu pada rally kencang ke atas dan mungkin salah satu yang kita bisa lihat yang harganya yang masih di bawah ya yang berpotensi untuk rebound nah itu juga bagus karena risikonya lebih kecil dan kalau dia harganya berhasil rebound itu keuntungannya bakal lebih banyak dan dengan risiko yang lebih rendah ya contohnya kita mungkin punya disini ini TAMA ada hammer when as rebound terus juga MLIA mungkin kita bisa lihat untuk TAMA dulu nah ini sekarang kita bakal coba untuk TAMA ambil default nah disini kita bisa lihat untuk TAMA dia itu sempat turun ya sempat turun tajam untuk TAMA nah sekarang dia itu berada di sini ada area support yang ada di sini residu ini dia itu membentuk hammer di sini dan untuk gas dia membentuk oversold jadi ini bisa kita pantau kalau dia bisa rebound gitu ini sahamnya gak terlalu liquid jadi gak diserankan untuk teman-teman yang mempunyai dana besar ini yang mungkin yang masih modal-modal kecil bisa masuk di sini dan itu pun tetap menggunakan money managementnya ya oke kita kembali lagi dulu intinya di sini untuk list list yang di sini ini teman-teman bebas bebas memakai swing atau scalping kalau saya sendiri ya untuk sekarang saya itu lebih untuk nge-swing walaupun di sini saya ngasih watchlistnya itu ke fast trade ya tim kita itu ngasihnya ke fast trade untuk saya sendiri saya lebih ke swing swing saya gak pakai target-target saya intinya saya tetap menjaga stop loss saya namun untuk taking profit saya bakal sering melakukan taking partial taking profit partial dan membiarkan keuntungan saya itu terus naik tinggi gitu jadi saya juga gak mau ketika harganya naik tinggi saya tahan aja terus nah saya gak mau juga seperti itu karena ketika harganya turun ya kita bisa psikologis kita terganggu makanya saya melakukan taking profit partial saya bisa taking profit 10% dulu 10% dulu kalau naik harganya kalau harganya naik kita masih punya potensi kalau harganya turun kita udah taking profit duluan nah itu enaknya kalau taking partial gitu teman-teman jadi jangan langsung beli 100% jualnya ya 100% pas harga ini yang gak gitu juga karena ya kita ngikutin aja gitu gak perlu targetnya segini jual segini nah itu jadi kacau nanti karena harga gak bakal gak selalu mengikuti keinginan kita gitu nah gitu teman-teman nah yang masih rugi tetap belajar yang udah untung tetap waspada tidak dengan trading plan nya karena ini gratis teman-teman bisa bantu dengan subscribe dan like dan share ke teman-teman lainnya video ini terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih